Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan segera mulai untuk semula kali ini Jadi kita sengaja memilih satu jugul yang kira-kira cukup mengarik Jadi ceritanya begini Kemarin perpuasaan itu kebetulan istri saya itu punya habit yang agak beda Ini apa? Kok ini saya mulai apa ya? Istilahnya kalau belanja itu cari yang simpel-simpel Cari yang simpel-simpel Yang simpel bagaimana ya? Rupanya dia mulai suka belanja frozen food Sampai itu market, sosis, pasok dan sebagainya Jadi belanja, masukin kulkas, sepok untuk beberapa hari kebebas Kemudian kalau mau masak tinggal ambil Hampir tiap hari begitu Jadi saya mulai berpikir ini Ini di tengah kondisi yang seperti ini kaya Halo 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 Saya mulai berpikir, jangan-jangan ini bukan hanya saya, jangan-jangan orang lain juga seperti ini. Bahkan ketika saya mulai melempat kopik ini ke Facebook beberapa hari yang lalu, agar soal pemain saya itu bilang begini di Facebook saya, bahwa keluarganya dia jauh sebelum agaknya corona ini, juga memulai bisnis ini sudah lama. Dan ketika muncul pandemi ini, kapalnya tidak ada efeknya. Jadi perjualannya itu kosan, maksudnya begitu. Ini berangkat dari situ, kemudian saya ngobrol sama Pak Maman. Kalau Pak Maman itu cukup lama, jadi mulai sekitar tahun 2002-2003, kita bergabung di satu organisasi marketing. Saya memasuk menjadi marketing di Bervo. Ya, saya lanjut ya. Untuk mempersingkat waktu, supaya kita tidak terlalu lama, karena setelah Pak Maman mempresentasikan beberapa hal dalam websitenya beliau, tidak terlalu lama, mungkin ada lima set ya Pak Maman ya nanti ya. Jadi Bapak Ibu, silahkan menerima sesi di Bervo. Nanti setelah Pak Maman keselesaiannya, akan dipakultikan kesempatan kebanyakan ya, Maman akan langsung jawab. Seperti itu saja. Supaya kebanyakan tidak menutupi satu orang terbanyak, Pak Maman akan langsung jawab. Bervo. Silahkan Pak Maman bisa kebanyakan. Oke, terima kasih Mas Ken. Sebelum saya mulai, mungkin teman-teman yang lain boleh di-mute dulu, nanti pas tangan jauh baru kita mulai. Saya akan share screen sebentar. Sudah terlihat? Oke. Dua. Sebentar. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatan mau bergabung di acara sore ini. Jadi ini, apa ya, saya sama Pak Ken berusaha untuk melihat apa sih yang bisa kita lakukan selama pandemi ini, tidak berdiam diri di rumah, sekaligus kita sama-sama sering belajar. Saya juga sedang belajar. Siapa tahu dari learning ini juga kita bisa membantu teman-teman yang lain. Ini juga saya terinspirasi dari beberapa teman saya yang dia bahkan memindahkan bisnis, utama dia selama 6 tahun terakhir, langsung berpindah ke bisnis frozen food ini, tapi dengan kategori yang berbeda, ternyata alhamdulillah jadi lancar juga. Saya ajar juga teman di kantor yang sebelum pandemi ini memiliki jualan, butuh pandemi dia naik sampai dua kali lipat dari jualannya dia sebelumnya, dan itu memberikan saya inspirasi, kenapa enggak saya berbagi dengan teman-teman, siapa tahu ini menjadi inspirasi. Oke, ini judulnya simpel aja, peluang bisnis frozen food di tengah pandemi. Nah, ini saya tunjukin data dari AC Nielsen. Ini data di bulan kemarin, bulan Maret, dari beberapa kategori yang berimpak ke dalam bisnis selama pandemi ini apa aja. Kalau diperhatikan, itu yang sebelah kiri itu targetnya untuk ke kelas atas, itu yang naiknya signifikan itu kayak liquid hand soap, kemudian tisu basa, yogurt, canned fish, dan meat, segala macam termasuk instant food. Tapi yang posisi kanan, di kelas middle, itu yang sebagian besar penduduk Indonesia itu ada di kelas middle, itu salah satu yang naik signifikan itu antara 20-100 persen kenaikan itu di frozen food. Mengapa? Karena ketika pandemi kemarin, orang-orang diharapkan untuk PSBB namanya, mereka selalu ada di rumah, mau gak mau kan mereka nyetok banyak makanan di rumah. Kemudian ketika anaknya gak sekolah karena belajar dari rumah, mau gak mau kan mereka juga di rumah juga. Belajar dari rumah dari pagi sampai sore. Bahkan termasuk kemarin ketika pas puasa, itu mau gak mau kan mereka juga stay di rumah karena gak boleh buka puasa di luar, di masjid, segala macam. Jadi ternyata frozen food ini salah satu jenis produk, kategori yang memiliki ketahanan di tengah kondisi pandemi seperti ini. Makanya saya mengangkat tema di sini untuk kita sama-sama belajar, di sini kita sama-sama sharing, mana yang punya pengalaman, nanti mau gue bisa saling bertanya dan saling berbagi dengan yang lain. Oke, ini sebagai satu alasan kenapa saya mengangkat kategori frozen food untuk diskusi yang ini. Nah, kemudian slide berikutnya, potensi market. Ini penting kita lihat untuk apa. Jangan sampai ketika kita masuk ke sebuah bisnis, kita masuk ke sebuah bisnis kita gak tahu marketnya seberapa besar. Market ini perlu kita lihat sebagai konteks bagaimana nanti kedepannya konsumen itu tetap akan ada terus. Ini memperlihatkan bagaimana kita nanti bisa terus-bener masuk ke dalam bisnis ini. Kalau dari A.C. Nielsen itu tahun 2017 aja, itu kategori yang sifatnya chicken nugget kategori, itu setahun itu bisa lebih dari setara 52 ribu ton. Sebulan itu setara 4.300 ton, kira-kira. Ini dari nugget aja. Padahal di dalam frozen food ini kategorinya itu banyak banget. Nanti hasilnya berikutnya, ada nugget, ada bakso, ada sosis, ada seafood, segala macam. Sehingga bisa dibayangin total marketnya itu gede banget. Sehingga dengan begini, konsumen akan melihat bahwa, oh ini potensi kedepannya masih banyak. Jadi buat teman-teman yang nanti mau berbisnis di sini pun juga masih bisa ada potensi. Gaknya kita ngomong sekarang kondisi sekarang pandemi, tapi kedepannya seperti apa. Kontinuitas dari bisnisnya masih bisa lanjut atau enggak. Kalau konsumennya banyak, potensi bisnisnya gede, marketnya gede, otomatis kita masih bisa ngambil market di sana. Itu dari sisi marketnya. Untuk itu tentunya masih banyak opportunity yang bisa diambil share-nya, terutama di bisnis proses food ini. Proses food ini kan dalam kontes ya frozen food ya nugget, ya sosis, ya bakso, entah itu termasuk juga daging, termasuk juga nanti mungkin produk-produk iklan, termasuk buah-buahan juga mungkin masih banyak juga di kategori. Termasuk seafood juga gede juga. Seafood frozen food di Indonesia juga gede banget. Pemainnya juga sudah cukup banyak. Lihatnya dari situ tentunya konsumennya pasti akan mau untuk, mau makan konsumen tersebut. Nah, berikutnya saya akan tunjukin. Sebentar ini, oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kok frozen food? Ini ada beberapa alasan. Ini saya ambil tiga alasan. Pertama, disukai anak-anak. Ini jadi potensi ketika kita berbisnis, minimal konsumennya ada dua. Konsumen dan juga yang beli. Konsumen ketika konsumen anak-anak, mau gak mau, terutama ibu-ibu di sini, yang punya anak kecil, pasti akan merasakan susahnya membujuk anak-anak untuk makan. Itu ampun-ampun deh. Mulai dari makan pagi, entah itu bawa bekal ke sekolah, buat makan siang, ataupun buat makan malam. Minimal dari frozen foodnya ada berbagai kategori yang bisa dipakai. Gak hanya dari dalam bentuk nuggetnya, bisa dalam bentuk nanti misalkan bikin sosis, bisa dibikin sayur, bikin sop, bikin bakso, dan rata-rata itu anak-anak suka. Ini sehingga jadi potensi bisnis yang besar ketika konsumennya itu salah satunya anak-anak. Itu menarik, mengapa? Karena mereka juga bisa dipakai ketika nanti udah mulai sekolah lagi, bisa dipakai buat bekal mereka ke sekolah, bisa buat masing mereka mendapatkan protein hewani yang cukup di sana sebagai tambahan untuk mereka konsumsi sehari-hari. Kemudian yang kedua, tentunya ibu-ibu pasti merasakan bahwa mempermudah orang tua. Ketika dalam konsumsi apalagi di beberapa kota besar, udah buru-buru pagi-pagi harus berangkat ke kantor, gak sempat masak yang lengkap, begitu ada di kulkas, di freezer, ada frozen food. Nah, ini satu potensi mempermudah orang tua untuk memasak. Ketika mempermudah ini otomatis akan mempermudah konsumen ketika dia nanti bakal jadi konsumen kita kalau kita nanti berbisnis di kategori ini. Kemudian yang berikutnya lagi, kategorinya banyak. Kalau saya ngomongnya frozen food, otomatis kan kategori banyak. Kategori mulai dari nugget, yang saya tangkap. Nugget itu berbagai macam jenisnya yang diolah, termasuk juga yang ada yang sifatnya masih dalam bentuk ayamnya sendiri, entah itu chicken wing, entah itu paha, entah itu ayam gorengnya, tapi di frozen. Ada juga dalam kategori sosis. Sosis ini kategorinya juga banyak banget. Mulai dari sosis yang middle low, sampai yang up class, sampai yang biasa dibuat untuk yang masak nasi goreng, sampai juga dijual ke pedagang-pedagang di sekolah, ada juga dijual biasanya ke sosis bakar, sampai ke kelas restoran. Ini banyak banget kategori sosis sendiri. Bakso, siapa sih orang Indonesia yang nggak suka bakso? Bakso sendiri kan banyak banget, mulai dari berbagai macam khas bakso se-Indonesia. Dari ujung Sumatera sampai di Jawa Timur dan seterusnya. Itu banyak banget. Dan semua orang suka, mulai dari bakso Wonogiri, bakso Jakarta, bakso Solo. Nah, itu kategori banyak banget. Dan ini satu kategori yang orang-orang bisa masak sendiri juri rumah dengan berbagai macam bubunya. Jadi, mengapa alasan yang mau kita masuk ke kategori? Karena secara konsumen, itu gede konsumennya. Kemudian secara mempermudah konsumen itu sendiri juga ada, mempermudah orang tua. Dan secara kategori sendiri juga banyak. Mengapa kategori banyak? Untuk mempermudah kita nanti, kita mau memilih apa yang mau kita dalamin di sini. Karena mungkin nggak semua orang mau semuanya. Mungkin yang nggak suka seafood, dia nggak mau jual seafood. Mungkin takut alergi. Atau yang nggak suka sosis, dia mau fokus ke nuggetnya aja. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang penting secara kategori itu dia menyediakan berbagai macam alternatif. Nah, yang berikutnya saya share ini satu yang penting nanti kita sama-sama belajar bareng di sini. Apa sih perlu kita siapin ketika pertama kali mau belajar frozen business food ini? Yang paling penting pertama, nomor satu, tentukan target market konsumennya. Ini penting. Mengapa? Agar nanti kita tidak salah pilih. Ketika kita berada di sebuah lingkungan yang kelas sosialnya middle low misalkan. Mau nggak mau kita harus memilih produk-produk yang nanti ketika kita jual, yang harusnya harganya juga middle low. Jangan sampai area kita middle low, kita ambil barang-barang frozen food yang harganya middle up. Barang kita nggak laku. Sebaliknya, kalau kita bakal bilang, oh nanti saya mau jual ke teman-teman kantor, ke teman-teman restoran, ke teman-teman pengusaha, otomatis produknya akan beda. Bisa jadi produknya lebih beragam, bisa jadi harganya juga yang ambil yang lebih mahal. Sehingga kita bisa dapat margin di sana. Ini yang paling penting, nomor satu. Dengan ini kita bakal tahu nanti next-nya mau ngapain. Itu nomor satu. Yang kedua, segmen produk yang mau diambil. Nah, kategori ini uniknya gini. Itu punya berbagai macam jenis segmen. Mulai dari sosis yang murah, atau nangget yang murah, sampai yang medium, sampai yang premium. Ada sosis yang satunya mungkin satu pack 10 ribu ada. Tapi ada juga satu pack garginya 50 ribu. Padahal sama-sama isinya 5 misalkan. Itu tergantung kualitasnya dan juga kita mau segmen yang mana. Bahkan di kategori ini, kalau kita pengen, oke nanti saya mau masuk ke kategori untuk restoran. Ini pun barangnya juga beda. Sehingga teman-teman harus setting, oke nanti segmen produk yang mau ambil, ada segmen produk untuk Horeca. Kita akan target jualannya misalkan untuk ke Horeca. Tentunya produknya akan beda. Oh nanti saya mau jual ke pedagang gorengan yang dekat sekolah. Tentunya produknya akan beda. Oh saya mau jual ke pedagang yang nanti jualan sosis bakar di alun-alun, di tempat keramaian. Itu barangnya pasti akan beda. Target produk yang segmennya akan beda. Ini akan menentukan nanti kita mau ambil yang mana. Itu yang paling penting, segmen produk yang mau diambil. Kemudian yang berikutnya, tentukan jenis kategori yang mau dijual. Ini juga penting nih. Ketika dari awal teman-teman tahu, oh lingkungan saya kayaknya banyak anak-anak sekolah. Oh lingkungan saya banyak pedagang-pedagang Horeca. Kayaknya saya mau ambil jenis sosis sama bakso deh, karena cocok buat mereka. Itu contohnya. Oh ternyata banyak lingkungan saya yang suka nugget-nuggetan dengan sejenis satu ayam goreng, ataupun chicken wing, atau bahkan are-are yang, oh seafood yang banyak yang suka. Itu bisa jadi satu penentuan kita mau ambil yang mana sambil seafood. Bahkan sekarang pun daging udah mulai banyak jual frozen. Kemarin teman saya tuh dia jual daging, tapi bukan dagingnya, tapi kayak berungkalan, tetelan daging, untuk dipakai buat bikin shop. Itu juga laku banget. Bahkan satu pet tuh kayak, kayak bikin, kalau kita bikin shop iga, itu harga dia jual itu hampir 20 ribu. Terus 50 kilo kalau nggak salah. Itu pun laku, laris. Karena lu buat sebagai pelengkap ketika orang beli bakso-nya dia. Itu jadi salah satu pelengkap. Kemudian buah-buahan. Nah ini salah satu teman saya yang ada ikut di sini, namanya Mas Suci. Dia kemarin banting setir dari bisnis travel-nya dia. Banting setir jualan buah-buahan yaitu durian frozen. Dan ternyata laku loh. Masih pun harganya duriannya juga mahal. Persiapan bisnis frozen pulet. Nah itu juga laku ternyata. Mengapa? Karena ada potensi marketnya. Bahkan saya pun banyak order dua kali reorder. Ternyata ada yang suka. Jadi nggak menutup kemungkinan. Nggak hanya melulu jual sosis aja atau basuh aja. Kita harus bisa ngeliatin. Mana target market kita yang mau tarik. Kemudian kira-kira kita menguasai channel yang mana untuk kita kuasai. Bahkan teman saya kemarin jualan edamami frozen. Itu juga laris ternyata. Karena nggak semua tempat juga bisa di jualan. Mas Zul mungkin bisa minta tolong. Yang lain di mute dulu mas. Nanti dibuka lagi pas tanya jawab. Ini satu contoh. Edamami itu ternyata padahal gara-gara juga nggak murah. Kemarin saya beli satu itu 20 ribu. Atau pack. Itu ternyata penggemarnya juga banyak. Mengapa? Karena saya jarang menemukan edamami. Kayak keolah kita gede lah. Kedilinya gede buat cemilan. Dan ternyata laku. Itu juga satu poin ketika kita menentukan kira-kira kategori apa yang mau kita masuk. Oke itu jenis kategori. Karena akan menentukan nanti kita mau seperti apa. Berikutnya lagi sumber barang. Ini juga penting. Ketika kita menentukan kita mau masuk targetnya mana. Kemudian sebuah produk yang diambil seperti apa. Kemudian kita mau jenis kategorinya apa. Berikutnya sumber barang kita mau ambilnya dari mana. Karena ini akan menentukan nanti kita dapat profit berapa. Barang ini kita bisa ambil dari berbagai macam sumber. Salah satunya yang umum diambil lewat distributor. Biasanya distributor itu dia hanya menjual satu jenis barang dari satu prinsipal atau perusahaan. Satu brand saja. Tapi kita bisa dapat harga lebih murah biasanya. Cuman kalau distributor biasanya mereka ada minimum pembelian. Oh sekali beli distributor minimal dua karton atau satu karton. Itu bisa diantarkan sama salesmennya. Tapi kita bisa dapat harga lebih murah. Kemudian bisa juga kita ambil dari grocer. Grocer. Grocer ini banyak banget tersebar di beberapa kota di Indonesia. Salah satu keuntungan yang kita ambil dari grocer adalah kita bisa ngambil seminimum mungkin tapi dengan jenis barang ataupun produk yang beragam. Itu salah satu keuntungannya. Bisa tapi kadang harganya bisa lebih mahal. Kadang bisa lebih murah. Teman saya juga ada beberapa orang itu mengapa mereka memilih dari grocer? Karena kadang harga dari grocer bisa lebih murah dengan alasan dia kadang bisa cross promo dari kategori lain. Misalkan dia ngambil jenis sosis hanya satu karton tapi dia dapat harga lebih murah untuk nuggetnya. Sehingga dia bisa ngambil lebih banyak kategori yang berbeda dalam satu tempat. Semacam kayak one stop shopping. Dengan begitu ketika dia pulang lagi untuk jualan lagi dia punya beragam lebih banyak produk yang dia ambil. Di distributor pun bisa juga tapi kita harus deal dengan berbagai jenis distributor yang berbeda. Nah, itu plus minusnya. Kalau kita biasa, oke aku mau ambil barang lebih murah tapi aku rela kedua, tiga distributor yang berbeda monggo. Itu satu contoh alternatifnya. Tapi, oke aku mau ke satu tempat saja tapi aku bisa belanja banyak belanja di grocer sebagai permulaan. Kalau nanti ternyata barangnya laku baru nanti dicari tahu siapa distributor barang ini. Terus berikutnya bisa juga langsung dari pabrik. Apakah bisa? memungkinkan. Karena ada beberapa apa namanya pabrikan itu mereka nggak lewat distributor. Karena mereka langsung ke konsumen langsung ke grocer atau mereka langsung ke penjual untuk menutup apa namun memutus rantai distribusi mereka. Bahkan UMK-UMK kan istilahnya pabrik juga. Kita bisa ambil dari mereka. Tergantung kita mau ambil dari sisi mana produk yang diambil. Kayak ada beberapa teman saya juga langsung ambil dari pabrikan dalam konteks dia yang produksi. Sehingga bisa dia dapat harga lebih bagus dan dia bertindak sebagai grocer juga pada akhirnya untuk dia cari reseller di bawahnya. Itu yang satu penentuan sumber. Karena ini penting untuk kedepannya begitu barang habis nah begitu barang habis kalau teman-teman belanja dari distributor kan masih butuh waktu. Karena mengapa? Salesman distributor itu nggak bisa langsung setiap hari datang ke teman-teman. Kadang punya jadwal dua minggu sekali ke toko. Ada jadwalnya nih. Kalau stoknya nggak cukup ya otomatis nanti nggak cukup itunya freezer-nya kita di rumah. Tapi kalau mungkin belanja dari grosir ya habis nih dia bisa langsung belanja dari grosir untuk nutupin stok yang sudah habis di freezer dia di rumah. Itu salah satu contoh kelemahan dan kelebihannya. Kemudian next-nya perlengkapan. Tentunya kategori ini membutuhkan freezer untuk menjaga agar barangnya tetap jadi barang frozen. Itu namanya juga barang frozen. Otomatis butuh freezer. Nah ini salah satu perlengkapan yang wajib dimikir freezer. Freezer ini ada dua. Pertama kadang-kadang kalau kita menjaga banyak kadang ada beberapa pabrikan yang mereka meminjamkan freezernya. Tapi sebagian besar ya kita belanja sendiri gitu loh. Kadang ada beberapa orang yang punya pancingan. Oke aku akan pancing satu belanja freezer sendiri. Begitu nanti barangnya udah laris udah bisa mengundang beberapa distributor biasanya kita bisa negara mereka tolong kasih aku pinjemin satu freezer untuk nyetok barang-barangnya dia. Tapi kalau freezernya kita pinjemen dari prinsipal biasanya kita hanya boleh menjual barangnya dia. Tapi kalau itu freezer kita sendiri kita bisa jual barang apa aja. Itu salah satu plus minusnya kenapa kita pakai freezer sendiri ataupun dari si prinsipal. Berikutnya lagi tentunya alat bantu jual. Alat bantu jual ini bisa macam-macam. Bisa berupa kita punya flyer bikin flyer sendiri bikin poster bikin spanduk yang tentunya agar orang tahu bahwa oke kita jualan spanduk sorry kita jualan foods misalkan can frozen tersedia seafood dan bakso misalkan. Harus jelas nih jangan sampai kita cuma jual misalkan cuma bilang can frozen jualan frozen doang. Jadi gak jelas kita dia jual apa SKU-nya apakah beraneka ragam seafood atau beraneka ragam sosis ataupun bakso. Paling-paling kita perjelas disana kita mau jualnya apa aja. Jadi orang tahu ketika lewat depan rumah kita lewat depan loko kita orang jadi ngeh oh ternyata ini jualan frozen food kategorinya apa yang terutama kita jual. Kemudian terakhir salah satunya adalah cara berpromosi. Setelah kita punya di rumah next-nya ya mau gak mau kita promosi memperkenalkan. Memperkenalkan orang lewat apa? Ya kayak hari inilah kita punya acara suri ini mau gak mau kan saya sudah promosi sama mas Ken masih tahu ke orang-orang. ini lagi punya kegiatan kayak gini bisa lewat online bisa lewat offline online itu jangan dikira harus kita bikin website enggak juga gak usah yang ribet-ribet dulu. Pertama online bisa juga dengan kita teman-teman punya daftar semua contact list di HP WhatsApp itu bisa di pertama tersedia frozen food tersedia sosis murah tersedia bakso berkualitas dimulai dari WA kita sendiri. Kalau teman-teman punya 500 konten itu salon 500 pelanggan pertama itu yang pertama. Yang kedua teman-teman pasti banyak yang punya Facebook ataupun Instagram. Pertama-tama dijual dulu di ininya kita sendiri di bawahnya kita sendiri kalau ternyata responannya bagus nextnya teman-teman bisa bikin Instagram atau Facebook bisnisnya teman-teman sendiri. Misalkan Ken Frozen bikin IG-nya atau bikin Facebook-nya yang fokus jualan mempromosiin frozen food yang teman-teman udah bikin. Yang berikutnya yang offline. Offline ini dalam konteks produk ini itu butuh orang untuk nyoba butuh trial. Dari pengalaman saya sebelumnya pada orang enggak tahu rasanya seperti apa begitu sekali nyoba ternyata dia repeat. Ini penting karena orang enggak bisa merasakan kalau hanya lihat gambar. Orang harus nyoba dulu. Nah caranya ya bikin sampling sampling di mana? Misalkan kalau nanti suasana udah mulai membaik ataupun udah mulai ada ada kesempatan untuk berpromosi bisa jadi kayak lagi arisan di rumah tetangga khusus coba. Atau misalkan kadang-kadang bisa buat anaknya pas ke sekolah misalkan nanti udah mulai sekolah bikinkan bekalnya dan dikasih tahu kalau mau beli pesen bisa di rumah mama atau di rumah sendiri. Itu bisa juga sebagai satu cara. Paling enggak bikin banner di depan rumah kita ngasih tahu bahwa kita jualan ini satu cara untuk kita berpromosi secara offline. Jadi ini secara simple untuk kita nanti memulai. Kemudian yang terakhir tentunya ujungnya dalam berpromosi kita ingin dapat margin. Nah ini yang perlu teman-teman tahu bahwa kategori ini salah satu yang uniknya lagi adalah harga di supermarket atau boner rentrik namanya itu biasanya rata lebih mahal daripada harga di pasar tradisional. Selisihnya sekitar 10% lah. standar selisihnya. Jadi kalau teman-teman mau buka di rumah yang masing-masing kadang-kadang kita mau ngecek oke aku nanti mau jual satu nugget si 500 gram mau jual harga berapa ya? Sebagai benchmarknya gampangnya gini teman-teman datang ke Carrefour datang ke misalkan ke Lotte Mart atau ke supermarket yang lain yang jualan sejenis dicek harganya oh disana harganya lesi 45 ribu. Kalau teman-teman ambil dari distributor biasanya kalau dia pakai harga GT dia akan lebih murah 10% lagi. sehingga ketika teman-teman jualan lesi di harga 35 ribu pun selisih hampir 10 ribu dengan yang di supermarket teman-teman masih dapat margin dari distributor. Jadi kenapa selisih harga ini penting agar supaya harga kita bersaing. Mengapa di supermarket lebih mahal? Karena mereka biayanya lebih mahal untuk listing di supermarket lebih mahal jadi mau gak mau mereka ngasih harga di supermarket lebih mahal daripada harga di GT atau di pasar tradisional. Ini penting untuk pengetahuan teman-teman agar supaya ketika berpromosi kok harga kamu lebih murah gitu iya mau gak mau harga kita lebih murah tapi kita masih tetap dapat margin mengapa? Karena harga beli dari distributor kita emang lebih murah gitu kalau teman-teman belanja di grocer juga frozen food juga bisa makanya juga lebih murah dibandingkan di supermarket itu biasanya yang yang jama di kategori frozen food ini kemudian yang kedua kita tuh bisa juga dapat margin dari distributor ataupun dari grocer jadi kalau kita kulakkan distributor pun kita juga dapat margin misalkan belanja dari distributor seharga satu pack itu let's say Rp30.000 kita jual harga Rp35.000 itu harga wajar kita masih dapat margin Rp5.000 per pack tapi kalau dia jualan ke modern trade biasanya dia harga jual ke modern trade juga udah mahal udah Rp35.000 sendiri makanya modern trade-nya jualnya di toko dia setara Rp40.000 sampai Rp45.000 ya itu kita dapat margin dari sana yang kedua kalau kita belanja dari grocer pun kita masih terdapat margin mengapa saya bilang di awal tadi kadang-kadang harga beli yang kita belanja dari grocer karena bisa lebih mulai daripada harga distributor karena dia bisa cross promo dari masing-masing kategori yang dia jual di tempat lain jadi kita masih dapat margin dari situ plus yang berikutnya kita juga bisa melakukan subsidi lang dari produk yang berbeda misalkan kita jualan tadi kayak edamame lah atau misalkan jualan seafood atau jual basuh atau pejual nugget masing-masing kategori biasanya kita dapat margin yang berbeda jadi teman-teman jangan gak perlu disamain semua oh aku mau ambil margin lah sih 25% semua gak perlu mana yang kira-kira jadi fast moving product itu bisa sedikit kurangin marginnya tapi yang agak slow moving agak naikin sedikit marginnya sehingga secara total kita masih dapat average yang kita mau berapa marginnya nah ini paling gak kita bisa menentukan nih target profit minimal berapa sih sebisa mungkin ya kita minimal ya 20% tergantung tergantung segmen produknya kalau kita jual segmen produk yang kelas yang middle low itu marginnya kecil marginnya tipis tapi volumenya gede kayak sosis-sosis bakar atau sosis yang dijual di sekolah ataupun yang low itu secara profit kecil atau basuh yang low itu secara profit kecil tapi secara volume bisa gede tapi kalau kita jual di kelas yang premium itu bisa jadi secara profit bisa lebih besar tapi secara volume bisa lebih kecil jadi itu nanti teman-teman bisa meng-combine segmentasi produknya termasuk juga jenis kategori produknya maka kita perlu target profit minimal 20% ini agar mengapa karena produk ini kan perlu taruh di freezer teman-teman harus bayar listrik setiap bulan untuk bayarin freezernya jadi mau gak mau itu sebagai biaya untuk kita apa namanya bayarin si freezernya itu yang satu poin yang kita bisa disini gitu jadi ini beberapa poin ini poin-poin aja untuk nanti kita diskusi karena saya emang gak mau share terlalu banyak materinya kita lebih enak lebih bahas ke diskusi aja berikutnya jadi ini apa namanya materi presentasi dari saya memang gak terlalu banyak kita membanyakin lebih banyak di diskusi aja begitu Mas Ken silahkan kalau ada yang mau bertanya oke silahkan pertanyaan pertama nanti pertanyaan pertama silahkan disampaikan videonya atau di omkamp ya videonya yang mau bertanya silahkan di omkamp dulu nanti setelah bertanya Pak Mama langsung akan menjawab silahkan halo Halo Cak Ken ya refill Cak ya Mas refill silahkan aku di luar deh gak apa-apa ya gak pake video gak apa-apa gak apa-apa oke yang pertama kebetulan aku di rumah istri udah main fresh seafood nah kemarin sempet invest chest freezer tapi yang kecil sih yang 200 liter gitu iya cuman itu sebenarnya 200 liter itu sudah cukup spesies ya untuk skala komplek gitu sama komplek komplek tetangga gitu nah kebetulan karena kita masih baru main apa namanya fresh seafood ternyata pada saat fresh seafood itu sisa dan dimasukkan ke dalam chest freezer dia tuh kualitasnya kurang bagus gitu sehingga dia mengeras gitu nah akhirnya kita coba cari knowledge-nya ternyata dia pake chilling ya chilling itu di dalam stereo foam box habis itu dikasih garam air habis itu dikasih es nah dia lebih segar nah efeknya adalah chest freezer ini gak kepake mas nanang gitu jadi nongkrongnya sekarang di rumah nah kebetulan pada saat kemarin ada informasi mengenai hal ini yaudah aku coba join gitu nah ini kembali lagi pertanyaannya sekarang tadi mas nanang sudah coba describe cukup kompleks sampai level skala margin supply dan segala macem dan promotion nah aku ini coba mau tanya mengenai masalah apa namanya ctc ya kalau aku bilang di commercial trade and condition dari distributor mas nanang gitu terus terang belum pernah sama sekali gitu ya sama mereka dan kita juga gak tau kemarin coba cari kontak-kontak karena kebentur libur lebaran ternyata gak di kontak lagi gitu sama salesnya mereka gitu nah grossirnya pun aku masih belum tau maksudnya grossirnya mas nanang itu tadi dijelaskan itu apa apakah dia itu toko grossir yang ada di misalnya lote grossir atau apa gitu atau dia spesifik gudang yang yang harus kita cari kontaknya dan dia gak punya istilahnya apa namanya outlet yang grossir resmi misalnya kita dateng pedagang kesana atau indogrossir atau kayak gitu atau apa namanya ke distributor gitu nah ctc-nya itu commercial trade and condition-nya itu biasanya minimum itu ngambilnya itu berapa mas nanang gitu aku yang dan untuk ukuran chest freezer yang di rumah yang 200 liter itu 200 kilo itu itu segmennya sih middle up ya karena di komplek itu kayaknya ini itu apa namanya memungkinkan gak kita untuk ngambil dari distributor dari sisi skill gitu sehingga dapat benefit margin gitu mas nanang gitu aja sih karena kita agak takut oke pertanyaan bagus banget mas reveal ini mungkin sekaligus buat teman-teman yang lain nanti mau diperhatikan very good question ini yang biasanya kadang orang banyak gak tau makanya saya kasih tau disini oke dalam kategori frozen food ini mas ada namanya grocer frozen grocer frozen ini dia punya outlet biasanya gede gede banget dia biasanya itu punya hampir mungkin bisa 10 sampai 15 freezer itu gede-gede banget biasanya dan dia bisa jual berbagai macam segmen mulai dari kategori misalkan bakso ataupun sosis ataupun nugget itu itu biasanya gede banget dan bahkan dia itu sebagai tulang punggung para distributor untuk mengkiskit barang-barang itu ke bawah ke bawah jadi problem mas reveal tadi kalau saya boleh sarankan adalah biasanya kita di google itu suka ada grocer frozen jadi kita mulai pertama jangan ke kalau sarankan saya sih jangan ke kayak lote grocer mengapa bukan saya ini mereka enggak karena mereka sudah masuk harga empty saya bilang di awal tadi kalau harga empty lebih mahal jadi mending teman-teman ke grocer yang sifatnya grocer di GT biasanya mereka enggak di pasar mas lokasinya ternyata jarang di pasar mereka biasanya ya di tempat atau di perumahan atau benar sebuah ruko yang dia jualan berbagai macam varian yang banyak di sana itu saya bilang di awal biasanya mereka kalau kita kalau kita kulakannya banyak mereka juga akan ngasih harga yang cukup murah dengan asumsi kita menjadi pelanggan yang mereka dan kalau kita boleh jadi grocer kayak mas refill tadi kita bisa ngambil berbagai macam jenis segmen produk kategori yang berbeda untuk kita jual di sana jadi mau enggak mau itu akan memudah dan ini berhubungan dengan tadi minimum order tadi mas refill kalau mas refill ngambil dari distributor itu biasanya mereka pasti ada minimum pembelian jadi minimal kalau diantar ya salesman yang minimum misalkan bisa 2 karton baru diantar atau pembelajaran misalkan 1 juta baru diambil misalkan tapi kalau mas refill belanja di grocer mas refill mengambil misalkan 1 jenis nugget mau ngambil 1 karton bakso mau ngambil 1 karton mau ngambil sosis 1 karton jadi berbagai macam produk itu bisa malahan karena dengan itu alternatif yang ditawarkan ke konsumen jadi lebih menarik itu semacam istilah city-city-nya ke sana mas refill dan untuk kelas middle up nah ini satu challenge gak semua grocer itu mereka jual barang-barang yang untuk middle up mengapa? karena rata-rata grocer-grocer itu biasanya kelas-kelas middle atau kelas-kelas low itu untuk dijual karena biasanya banyak kulakan di sana itu pedagang-berdagang misalkan yang sosis bakar untuk dijual kembali atau pedagang nasi goreng untuk dijual kembali atau pedagang burger atau pedagang sekolah-sekolah ataupun horeka-horeka bisa belanja di sana tapi tidak menutup penggunaan beberapa grocer yang besar dan dia bisa menyediakan jenis produk yang untuk kelas premium nah ketika nanti sudah nemu beberapa produk tersebut step berikutnya kalau mas refill mau dapat margin lebih bisa langsung kontak si salesman atau di di grocery apa di distributor yang bersangkutan sesuai dengan kategori yang dijual itu mas refill satu sekilas untuk jawab pertanyaan tadi oke yang lain bu Vita ya selanjutnya bu Vita pertanyaan bu Vita selanjutnya disambilkan langsung atau bu Vita halo bu Vita selanjutnya disambilkan langsung bu terima kasih tersebut ini kalau saya baru banget mau masuk bisnis ini kebetulan kemarin disengobrol sama teman mengenai peluangnya dan selama ini jual itu dengan sistem PO jadi memang benar-benar buka PO terus siapa yang mau order baru saya orderkan nah kan itu sifatnya baru sebatas menjual ya sedangkan selama ini kan dibilangnya kalau bisnis berarti harus memberikan nilai tambah gitu nah apakah misalkan saya ada rencana rebranding ambil produk dari mana terus saya foto ulang saya kemas ulang apa-apa harus seperti itu gitu untuk menyatakan bisnis suka jual jualan apa memang atau baiknya untuk awal gak perlu kayak gitu cukup jualan aja dulu oke good good present mbak oke kalau boleh saya jawab jadi sorry ada ini ada ini ya halo oke jadi itu ada sebenarnya langkah pertama PO itu kan langkah mengumpulkan order ya cuman kalau saran saya mbaknya juga sudah punya nama misalkan Vita Frozen contohnya simpel seperti itu sehingga orang jadi tahu bahwa mbaknya itu punya toko meskipun itu tokonya toko virtual toko di rumah ya begitu ada ada di koleksi ada 10 orang yang ngambil PO kan lumayan dapat orderan 10 jadi itu saran saya sih tetap ada lah mbak jangan sampai hanya karena itu nanti begitu nanti orderannya makin banyak ketika mbaknya sudah gak cukup untuk naruhkan di kulkas mau-mbaknya harus invest freezer kecil misalkan untuk kurang 220 ini mas sudah ada pembeli-pembeli di awal yang sudah terbiasa untuk belanja itu yang pendapat saya ini ada pertanyaan dari Pak Asam apa maksudnya Horeka Horeka itu hotel singkatan di hotel restoran cafe catering jadi itu salah satu kategori dalam channel jualan kalau MT itu ya modern trade supermarket carefour tiptop dalam macam itu contoh kategori supermarket termasuk Alphamart itu masuk ke dalam kategori modern trade channel gitu ada pertanyaan lain monggo Pak Wit Pak Wit silahkan silahkan Pak Wit Pak Wit siap silahkan nyalain supaya gak bawa lama saya mau tanya dong Pak Nana ya saya baru mau saya baru mulai bisnis kira-kira kalau untuk pemula untuk di komplek perumahan saya kira-kira in freezernya yang kurang berapa ya yang idealnya terima kasih oke freezernya itu punya beberapa ukuran sih ada yang 200 liter 300 liter sekarang dilihat dari segmentasi mbaknya tadi di komplek itu oh mungkin kalau misalkan nih sehari monargetan masih cuma 2 atau 3 pack misalkan itu mungkin 200 liter udah cukup sambil nanti sambil jalan yang penting perputarannya sih mbak karena begitu nanti perputarannya cukup cepat sehingga mau gak mau nanti kan misalkan mbaknya belanja digrosir kan nanti tinggal belanjanya aja agak diseringin atau misalkan nanti sudah ketemu sama salesnya distributor mungkin salesnya datangnya seminggu sekali misalkan itu bisa saya kira 200 liter sudah cukup sih sebagai pemula di awal untuk melihat marketnya seperti apa plus juga karena nanti kan berhubungan dengan listriknya juga kalau semakin gede ya otomatis listriknya semakin gede kalau di awal-awal coba yang kecil-kecil dulu lihat potensi marketnya seperti apa lihat respon marketnya seperti apa dengan begitu kita tahu oh ini bisnisnya bakal lebih banyak kalaupun lebih banyak nanti bisa nambah visor ukuran lebih besar ataupun bisa jadi nambah satu visor lagi saran saya sih seperti itu untuk lihat test the water untuk market di lingkungan kompleknya seperti apa terima kasih oh ya satu lagi dong kali aja punya informasi grosir untuk frozen food di daerah BSD saya sama sekali lihat ok 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 nanti spesifik nanti saya bisa informasikan ada beberapa saya tanya ke teman saya nanti yang biasanya di daerah barat sana karena memang informasi-informasi kayak gini gak semua orang tahu dalam konteks apa kayak tadi mas Redfield mbaknya ini oh nyari kulakan dimana ya gak semuanya kulakan harus di supermarket besar karena tadi harga supermarket sama harga di pasar itu bisa selisih dengan mbaknya ngambil selisih 5 ribu rupiah harga jual di MT sama di GT aja mbaknya harganya bisa lebih bersaing gitu itu bisa jadi bahan promosi soalnya oke misalkan orang jarang rumahnya mbak Vita ini aku nangget tempatku 35 ribu aja ketika dia ngecek ke carpool harganya disana 45 ribu otomatis kan dia akan datang rumahnya mbak Vita sebagai pelanggan mbak Vita itu nanti saya coba akan carikan beberapa informasi terima kasih oke ada lagi yang lain Pak Lepianto silahkan monggo Pak Vid iya Pak Nanang kira-kira kalau mau saya sama sekali baru untuk mulai usaha gimana untuk hitung-hitungan bisnisnya gitu Pak kira-kira kita modal berapa dulu baiknya balik modalnya bagaimana karena kan kita juga masih awam sekali terima kasih oke terima kasih Pak Wid ini tadi yang saya share di sebelumnya tadi kalau kita ngomong masalah modal itu cuma dua pertama kalau kita menyediakan freezer kita sendiri sama satu lagi tulakan pertama gitu satu freezer tadi saya coba cek di googling itu freezer ukuran sekitar 300 liter itu paling enggak di angka 3 jutaan gitu harga 3 juta itu paling enggak modal untuk freezer kita sendiri untuk aman gitu karena kita enggak bisa mengandalkan dari supplier ataupun dari prinsip untuk menjemin freezer ke kita itu satu paling enggak minimal freezer-nya kita modal 3 juta yang kedua kulakan pertama nah kulakan pertama ini apa namanya itu kita akan menentukan masuk segmennya mana rata-rata misalkan untuk yang kelas menengah itu satu karton harganya 400 ribu isi 12 pack ya otomatis kalau satu freezer itu leksi muat 10 karton ya kita sediain 3 juta atau 4 juta lah untuk untuk 10 karton pertama otomatis kan nanti barang itu akan muter akan muter ketika nanti sampai berikutnya putaran berikutnya asumsi 4 juta tadi kan satu satu freezer full kemudian kalau kita nanti seminggu leksi bisa jual satu karton otomatis kan nanti akan berputar terus nah kalau tadi saya bilang di awal gimana sih bisnisnya kalau kita ambil margin 20% aja ya minimal kalau dalam 4 juta modal pertama kalau itu laku semua kalau 20% ya 800 ribu kira-kira seperti itu kasarannya kalau dalam satu minggu kita bisa jualan 10 karton ya minimal kita dapat margin di 800 ribu itu yang kalau itu nanti berputar terus bahkan ada ada apa namanya untuk ukuran satu satu bulan jual 10 karton itu juga sudah cukup bagus untuk pemula kenapa? karena ya bisa jadi untuk trial pertama dulu kalau udah lebih bagus bahkan ada teman saya yang udah memulai kematu dia punya 4 freezer itu sehari bisa jual dia bisa antara 1 sampai 1,5 juta 1 hari itu yang dia udah rintis beberapa bulan sebelumnya mengapa demikian? karena dia mulai ada pelanggan yang baru datang kemudian ada beberapa yang sudah mulai jadi pelanggan tetap dia itu itu satu contohnya tadi mas ini tadi ada beberapa yang nanya tadi mas mas Ken tadi boleh dibacain Pak Wibia Pupia silahkan Pak Wibia Pak Wibia Pak Wibia Pupia silahkan oke ya saya mau tanya itu yang saya bilang tadi sejak covid memang penjualan kita kalau kita produknya non hewani Pak itu comai jamur kemudian nangget jamur gitu memang naik sekitar 7 kali lipat Pak luar biasa ada contohnya bagus covid gitu nah problemnya kita karena kita dari Jawa Barat Pak ini kita ada calon distributor dari Surabaya dan Bali gitu Pak nah ini gimana ya Pak untuk logistiknya gitu oh oke nanti saya coba saya jepri ke saya ya atau ke Pak Ken nanti saya ada 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 apa namanya logistik yang dulu pernah saya pakai siapa tahu nanti bisa bermanfaat Pak nanti oke oke makasih Pak untuk ini satu lagi boleh Pak boleh mengenai PIRP Bepom Bepom Bapak objensinya seperti apa sih Pak oke kalau kalau kita mau produk kita apa namanya kita kan umum mikirnya jangka panjang ya Pak kalau menurut saya kalau memang secara bisnis Bapaknya mau benar-benar mengembangin secara gede-gedean saran saya mau gak mau di apa namanya Bepom penting mengapa karena itu akan bikin produk kita itu bisa disebar kemana aja dan bisa masuk ke semua channel Pak untuk mempermudah karena rata-rata semua jaringan misalkan nanti produk Bapak ternyata laris nih ada beberapa supermarket yang Bapak memasuk ke sana biasanya mereka Bepom akan mempermudah prosesnya Pak dalam konteks diterima oleh konsumen set of PIRT karena dari segi persepsi misalkan nih kalau produk Bapak masih PIRT Bapak jual harisi 20 ribu misalkan harga Bapak punya Bepom Bapak lebih pede jual produk saya bahwa udah lulus Bepom bisa dikomunikasi konsumen itu bagian dari strategi marketingnya itu harga Bapak bisa jual 28 ribu bisa jadi seperti itu sehingga orang jadi sekarang kadang-kadang penting oh ini produknya masih PIRT bukan yang mengecilkan enggak tapi biasanya punya value yang berbeda di mata konsumen dan itu mempermudah penjualan bisnis kita di channel yang berbeda yang rata mereka mensyaratkan ada Bepom misalkan seperti itu itu salah satu contohnya si Pak oke silahkan ada lagi yang lain monggo mas Ken yang belum kejawab Pak Lutfi silahkan ya Pak terima kasih Pak selamat siang Pak siang-siang Mas ya ini saya mohon ini mau bertanya kita kan punya produk sambal Pak nah itu sebenarnya sambal itu bisa dibikin makanan beku enggak sih Pak kalau memang bisa ada saran untuk pengiriman jarak jauh enggak Pak karena beberapa kali itu kita mengalami kegagalan dalam pengiriman ini Pak gitu Pak oke oke terima kasih banyak Pak terus lang untuk yang sambal buku ini saya baru baru dengar sih saya sih mungkin baru dengar enggak apa-apa tapi nanti saya ini isi good idea maksudnya kita kan sambal berbagi ya sambal sharing teman-teman mana tahu disini ada yang tertarik nanti jadi distributor jadi penjualan kan kita sama-sama sama-sama saling menghubungkan aja nanti saya coba tanya teman saya yang dia jago R&D bagaimana ini bisa dibekukan Pak ya saya akan coba tanya nanti mas Ken nanti kita bisa coba follow up untuk Bapak ini siapa tahu nanti juga bermanfaat buat teman-teman yang lainnya siapa tahu nanti bisa jadi resellernya jadi pembukaan ini kan membuka bisnis yang lain juga kan siapa tahu kayak tadi yang jamur nyari distributor di Bali segala macam berarti potensinya tinggi banget namun saya coba tanya Pak ya untuk yang tadi Pak ya terima kasih Pak oke makasih makasih halo Pak Pak Nanang ya Mbak saya Indri saya dari daerah Serkong saya boleh tanya ya boleh boleh ya silahkan kalau kita di perumahan yang sudah ada outlet seperti seperti CSPA misalnya gitu ya terus sudah banyak Indomaret Alpamaret Alpamizi itu masih kira-kira peluangnya kita masih bisa buka-usaha program seperti itu enggak ya oke good question ini ini bagus banget saya ada study case-nya nih satu bu dengan pertanyaan bu sama persis jadi ini satu cara kemarin teman saya itu dia buka buka di daerah Tebet ini real case dia bukan daerah Tebet yang dilakukan adalah dia tidak menjual produk yang dijual di di tokonya Vista mengapa? karena percaya ibu tadi dia jualan produk non-Vista jadinya sehingga ketika orang lain mencari produk alternatif dia bisa datang ke tokonya dia dan dia bisa menyediakan berbagai macam brand yang berbeda kenapa? karena kayak tokonya Vista dia kan menjual brandnya dia sendiri bu ya kan bahkan orang-orang kan butuh alternatif kan sehingga teman saya tersebut dia malah punya 4 freezer dia jualan brandnya lain dia jualan sosis jualan baso bahkan saya dibilang tadi jualan edamame jualan burongkolan sapi jualan bumbu-bumbu bikin baso itu malah malah naik bu penjualan mengapa? karena orang begitu nah edamame dia gak mungkin ke tokonya Vista kan itu Vista gak punya edamame karena itu brandnya orang lain bu dia gak bisa jualan itu nah itu satu keunggulan sebenarnya bu yang kalau saya bilang bukan gak mungkin bu karena misalkan kayak teman saya Pak Mas Uci kan dia jualan apa namanya durian frozen kan itu kannya Vista gak ada jualan durian frozen bu ya kan itu kan alternatif selatu potensi untuk bisnis yang apalagi di area tersebut oh ternyata ada yang suka durian ada yang suka edamame misalkan ada yang suka bisa bikin baso dan ternyata basonya itu enak basonya misalkan non Vista lebih enak dari punya Vista misalkan atau konsumen suka otomatis itu jadi konsumennya ibu yang baru ibu bisa jualan di sana jadi bukannya gak mungkin ibu itu masih bisa yang lagi tadi tetapkan ibu mau masuk kategori apa saya bilang tadi mau segmen yang mana kemudian mau set harga berapa itu yang akan menentukan nanti oh ternyata segmen di sini konsumen di sini masih ada loh yang mau tadi kayak jualan jamur lah ada jualan non-non hewani lah itu bisa jadi ada alternatif yang mungkin bisa jadi bahkan bisa jadi misalkan kategori seafood atau kemarin teman saya itu dia jualan seafood yang kayak dimasak-masak lagi itu apa tuh namanya itu itu ternyata laku banget dan itu bisa jadi order berapa kali dan dia ngambilnya dari grosiran di daerah Tangerang kemarin pulakannya di sana bukan di supermarket itu satu contoh yang real case yang kemarin saya disekat sama teman saya juga oh oke berarti kita harus lihat-lihat juga ya pak lingkungan kita yang kira-kira belum ada produknya apa gitu ya betul betul itu ada pertanyaan dari Mas Uci indikat apa yang kita perhatikan untuk kita expand produk kita wilayah baru oke itu good idea pertama sebelum kita expand ke wilayah baru kita pastikan apakah di wilayah kita sudah habis belum potensi marketnya itu satu jangan sampai ini kita expand di wilayah baru tempatnya akan ada beberapa cost tambahan pertama distribution cost kategori frozen ini distributor costnya cukup tinggi mengapa? karena ya ada freezernya segala macam biaya pengiriman lebih tinggi daripada biaya pengiriman barang-barang biasa itu pertama yang kedua dari segi kualitas barangnya kalau semakin jauh otomatis nanti akan mempengaruhi kualitasnya juga kalau memang tidak dijaga dengan dengan bagus dengan perhatian yang lengkap kemudian berikutnya lagi kontrol kalau ternyata wilayah baru ini jauh nanti kontrolnya enggak enggak tepat agak susah nanti kita untuk memasikan bisnis kita di today-nya jadi kalau saran saya selama wilayah kita masih banyak yang belum digali wilayah itu kan ada dua wilayah geografis dan juga wilayah psikografis wilayah geografis dalam artian misalkan maksudnya daerah Bogor Bogor sejauh mana yang sudah didapetin di sana kemudian bisa juga dari segi simografi sendiri kelas sosial mana yang sudah dicoba apakah semuanya kelas menengah ke atas atau kelas menengah sudah pernah coba atau di bahkan bisa jadi dalam kategori masuk ke horeka bisa jadi itu sebagai bahan baku untuk bisnis mereka tambahan tidak untuk dikonsumsi langsung itu kan ekspansi baru juga di sana jadi ekspansi itu tidak melulu ke konsumen baru tapi ke kategori yang channel yang bisa kita masukin tadi ke kategori hotel-restoran catering kita bisa juga di sana dan juga ke kategori yang sifatnya sebelumnya tidak pernah mencoba karena ada beberapa bisnis-bisnis minuman misalkan dia pakai duren dia harus beli dari luar kota harus jauh-jauh oh kenapa tidak beli yang frozen saja nanti diolah lagi sama dia sebagai tambahan minuman baru lagi itu juga sebuah ekspansi untuk bisnis baru selain ngomong salah wilayah itu yang saya saya sarankan oke mau gue ada lagi Pak Lubis Pak Nubin Lubis silakan halo monggo ya Ngi halo monggo Pak Nugin silakan Pak oh ya oke ini Pak saya di-invite sama teman untuk di zoom ini saya ini punya produk ikan crispy olahan ikan crispy yang dikemas di standing pot itu mungkin ini juga bisa masuk produk samping dari apa bisnis frozen food karena sama-sama olahan makanan yang instan mungkin dari teman-teman ada yang berminat silakan bisa menghubungi atau mungkin kita bisa kerjasama dengan Pak Nanang untuk distribusi produknya kayak gitu aja sih Pak terima kasih terima kasih good idea jadi malah beberapa beberapa toko-toko frozen food ini mereka gak hanya jualan frozen food ya Pak Bapak jadi ini juga buat ide aja mengapa misalnya tadi saya bilang orang jualan bakso itu kan gak hanya jualan baksonya aja kelengkapnya juga ada dia bisa sekaligus jualan kecapnya jualan sambalnya dia bisa jualan tadi berongkol sapinya buat buat bikin supnya dia juga jualan bumbu baksonya juga dia jualan mie-nya juga kelengkapnya cukup banyak jadi ini salah satu contoh tadi kalau Bapaknya jual yang kemasan tadi bisa juga dijual ketika tokonya sudah ada sebagai tambahan snaking juga gitu itu yang contoh-contoh nanti yang bisa apa namanya dipakai juga untuk dijual di sana gitu oke ada lagi yang lain Pak Pak Rubin silahkan Pak Barudin Pak Barudin monggo halo iya iya silahkan Pak iya silahkan Pak pertanyaan saya emang sederhana aja Pak disini kan masih jarang produsen frozen food dimana Pak boleh tahu Pak lokasi nya Pak di kawpartin Ciamis Pak oh oke emang semua saya mau cari informasi produsen atau distributor yang harganya miring yang harganya dari tangan pertama itu informasinya bisa dapat dari mana gitu supaya saya bisa jadi reseller atau distributor di kota ini di Ciamis oke 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 biasanya kalau di sana itu kalau memang kota-kota second city itu biasanya memang jarang ada distributornya biasanya mereka kan gabung kayak bisa jadi di daerah Bandung ataupun di daerah Sata Negeri atau di daerah Tasik nanti saya coba cari tahu informasi berikutnya Pak kira-kira daerah Ciamis itu biasanya kalau gak ada distributor biasanya mereka ada grocer kalau memang dekat Bapak ada grocer grocer itu memang bukan tangan pertama Pak dari distributor tapi minimal stoknya lebih banyak karena kalau Bapak ngalirin dari distributor biasanya malah nanti takutnya malah tidak bisa konsisten dikirim karena mungkin keterbatasan volume dari gudang utamanya dia jadi kalau saran saya kalau memang ada grocer besar di sana ini Bapak ambil dari grocer besar dulu karena bisa jadi wilayah distribusinya memang belum sebanyak yang di kota-kota besar Pak itu mungkin saran saya sana itu dulu sih Pak oke ada lagi yang lain Pak Batam Sumanda silahkan Pak Pak Batam silahkan Pak siapa Pak Ken halo Pak Sumanda baik Pak Assalamualaikum Pak salam silahkan Pak begini Pak saya mau nanya kalau cara butuhkan ikan dan ayam kampung itu cukup dengan freezer biasa atau butuh alat lain ya Pak ya butuh apa Pak maksudnya Pak kan produknya ada ABF ya airbus freezer oh oke ya yang nantinya bisa bertang berapa lama ya Pak terima kasih oke kalau itu kan masih itu kan proses produksinya Pak ya kalau freezer biasa itu hanya berfungsi untuk menyimpan Pak bukan sebagai alat produksi kalau alat produksi pasti alatnya akan beda lagi untuk mas ini dia pembekuan pertama kalau sudah pembekuan pertama prosesnya bagus kalau itu disimpan di freezer juga tahun juga masih bertahan Pak sebenarnya selama proses pembekuan pertamanya itu tepat gitu itu memang ada alat khusus kalau freezer yang chest freezer tadi disebutkan di awal kayak gila segala macam itu fungsinya untuk penyimpanan Pak bukan untuk alat untuk membekukan kalau membekukan itu alatnya beda lagi nanti harus dicari lagi saya lupa nama nama lengkap awalnya seperti apa baik-baik Pak kalau saya ada ikan gimana apa ya cara bekuinnya Pak ya betul-betul ada kolam nila-nila merah orang kayak bandar gitu ke tempat kita gitu ya gimana saya mau bikin di bekukan gitu Pak gimana caranya Pak ya saya nggak tahu teknisnya nanti mas Ken nanti bisa good idea nanti bisa mungkin buat bahan berikutnya mas Ken untuk apa namanya lebih kepentauan dengan proses produksi frozen over termasuk ikan yang contoh tadi itu nanti bisa bahan berikutnya nanti kita bisa datangkan pembicara yang lebih ke menguasa di sisi pabrik supply chain dan juga produksinya Pak Deden atau Pak siapa tadi itu nggak apa-apa good idea Pak ini kan buat masukkan buat kita teman-teman juga siapa tahu nanti tertarik untuk melakukan yang sama dan bisa menjadi peluang bisnis juga kita bareng-bareng nanti kita coba ada sesi berikutnya berbandingan produksi kita coba carikan narasumbernya yang tepat ya Pak untuk bikin produksi ini Pak terima kasih Pak idenya Pak masken ya oke Bu Lilis silahkan ini gimana Pak Maman waktunya sudah habis kita tambah boleh kita tambah sebelum itu lagi kalau ada yang masih mau bertanya monggo tadi siapa oke Bu Lilis Bu Lilis Bu Lilis selamat daya ya silahkan Bu Lilis Halo Ibu Lilis silahkan silahkan Bu Lilis Sutanto ya Bu Lilis Sutanto ya iya Pak sorry terima kasih Pak saya kebetulan memang baru dan memang saya kebetulan saya ada channel saudara yang langsung dari pabrik frozen seafood yang memangnya untuk ekspor jadi ekspornya khusus ke Amerika, Eropa, dan Jepang jadi mereka pasti sudah punya muntuh yang sudah terukurkan gitu cuman masalahnya saat ini sih saya masih lebih ke teman-teman gitu loh teman kantor teman apa gitu cuman kan produknya itu kan memang produknya premium kalau saya bilang karena itu kan produknya seperti salmon dan ini kebetulan memang agak sulit untuk salmon udang yang sudah ditempura seperti macam-macam seperti itu cuman untuk frozen seafood ini ini kan susah di logistik kalau itu melintas kota gitu loh Pak lintas kota gitu jadi ada yang tanya ini kalau ke daerah Jawa Tengah gimana ya untuk logistiknya untuk pengirimannya gitu loh delivery-nya itu sih kalau saya lihat frozen food ini kan lebih susah untuk delivery-nya terima kasih Pak oke terima kasih Ibu benar banget tadi jadi yang seperti saya awal presentasi awal tadi kita harus menentukan dulu segmentasi konsumen kita mau main seperti apa yang kedua segmentasi produk mau kita jual berduk-berduk Ibu yang sebutkan tadi memang kualitas ekspor mungkin itu cocok memang orang-orang buat luar negeri yang biasa untuk konsumsi yang kelasnya middle up untuk orang kita mungkin belum setinggi itu yang mau di kita jadi mau gak mau ya kita harus pindahkan segmen produknya agar bisa terima oleh konsumen kita kalau enggak nanti harga pertama harga gak masuk yang kedua mereka gak terbiasa mengkondisi produknya itu yang pertama yang kedua untuk distribusi tadi di luar luar kota memang salah satu challenge tantangan di distribusi frozen ini adalah jarak jauh karena memang butuh distributor pengiriman yang berbeda gak kayak pengiriman biasa tapi kadang bisa diakali dengan selama kita tahu pengirimannya tepat berapa jam kita bisa taruh di dalam semacam kayak cool box yang tertutup rapat untuk menjamin kualitas barangnya dan dalamnya bisa dikasih kayak apa namanya blue ice yang untuk menjaga dia tetap dalam kondisi beku kalau memang kita gak bisa yakin pengiriman pakai itu misalkan pakai kereta oh dia pasti datang dua jam udah nyampe misalkan dari Surabaya sampai ke Solo misalkan dua jam nyampe kita pede yaudah tinggal dimasukin ke dalam cool box yang kita bisa rapi disana udah ada yang nunggu nah insya Allah itu secara kualitas masih bisa bagus dan secara kos mungkin bisa agak lebih turun dibandingkan dengan kirim pakai mobil kalau cuma satu box kecil secara volume gak masuk minimal kita mulai di daerah sekitar seling kita yang secara market kita masih bisa dapat dan juga penentuan segmentasi kategorinya sangat penting terlepas kita dapat direct dari pabrik tapi kualitasnya bagus banget konsumen kita sekiling kita gak bisa ya jangan dipaksa nanti gak jalan nanti produk mending cek dulu sekiling kita itu kategorinya kelas menengah atau kelas atas biasa pakai seafood yang mahal atau enggak jenis kategori mereka biasa makan atau enggak jadi perlu sekiling kita dulu untuk nyari tahu kira-kira yang yang cocok yang seperti apa di scripting kita itu kali itu saran dari saya ada lagi mas Ken? terakhir mas Refil silahkan masih di salon mas Refil mas Refil lagi mas Refil masih di salon apa kabar? ya ya pakai share video saya udah mulai agak sepihan oke oke monggo-monggo kangen nih gak ketemu muka anak-anak marketing kopleker mas Nanang satu ini jaman disruptive online ya jadi gak semua apa maksud saya semua industri pun mau yang apapun gara-gara marketplace ini jadi harganya cukup bingung kita untuk apa namanya membuat captive margin yang minimum gitu karena terjadi yang namanya pembandingan pada saat ada interaksi tawar-menawar lah ada sometimes memang ada customer apalagi ibu-ibu rupa tangga yang kadang-kadang langsung showing di marketplace apabila Tokopedia atau Sofi bahwa harga yaitu very competitive gitu mungkin ada pengalaman yang bisa di-share ke kita atau yang lain juga disini kalau misalnya ada apa objection seperti itu karena kadang-kadang yang saya tahu distributor pun dia juga punya account di marketplace gitu sehingga kadang-kadang saya gak tahu apakah di industri ini cukup bagus dia market pricing structure-nya atau dia juga sangat hancur disruptive-nya dari online gitu itu satu mas Nanang yang kedua mungkin yang agak umum frozen food ini bisa bertahan berapa lama sih untuk yang misalnya yang cukup apa namanya yang cukup umum lah kategori produknya apakah itu nugget atau edamami tadi atau kalau mungkin siomai kayak tadi siomai jamur saya gak tahu itu mungkin lebih pendek atau kayak gimana gitu bisa dikasih idea dari dua subjek itu mas Nanang oke thank you mas Refil very good question ini sekali lagi sebuah teman-teman yang lain pertanyaan yang pertama apakah harganya masih normal frankly speaking harga di kategori ini beberapa udah hancur tapi di kategori tertentu ya terutama yang kelasnya middle low di kelasnya middle low itu cukup agak sedikit hancur mengapa karena mereka lebih ke pemain trader dalam konteks mereka untuk jual-jual aja reseller-reseller tertentu biasanya antara kota antara pulau itu biasanya seperti itu di kategori ini terus menyangkut dengan yang tadi apa namanya marketplace di kategori ini sebenarnya marketplace itu kalau boleh saya bilang belum mendominasi real marketnya mas Refil mengapa itu hanya sekedar ya ini kita ngomong sebagai hanya etalase ya etalase ibu mau beli ini mau beli ini mau beli itu ada kelengkapan gak disini kelengkapan disitu mengapa belum maksud karena secara secara nature produknya sendiri itu kan gak bisa dikirim pakai titipan biasa gak bisa dikirim pakai tiki biasa gak bisa bikin pakai GNI biasa gitu beda sama kalau mas Refil jualan pelembab atau jualan lipstick mau dikirim sampai ke Papua atau ke Kalimantan juga dua hari tiga hari juga gak apa-apa nyampe-nya gitu loh nah jadi kalaupun ada sebenarnya problemnya bukan bukan perang dengan marketplace ya mas sebenarnya tapi lebih ke sesama di produk yang itu sendiri sama brandnya misalkan brand A dia dari distributornya seharga let's see satu kartonnya 300 ribu misalkan produknya sama tapi di grocery dia bisa dapat let's see 270 ribu kenapa bisa lebih murah karena bisa grocery besarnya dia buang margin buang margin dapetin volume bonus yang dia dapat dari distributor utama nah lebih kesana sih biasanya dari segi konteksnya ini cuman biasanya itu seringnya itu kejadian di produk-produk yang middle low tapi kalau produk middle up itu agak jarang terjadi mengapa bukan barang umum yang di tradingkan lah misalnya kayak gitu dari segi teman-teman sales jadi kalau barang-barang kayak keseharian kita nangat-nangat medium up kemudian yang kayak sosis medium up itu menurut saya sih belum terlalu hancur harganya masih normal lah gak terlalu sikrikan hancur kemudian yang nomor dua tadi apa pertanyaannya aku kok lali apa mas yang kedua tadi mengenai life apa namanya life cycle sorry life cycle rata-rata itu satu tahun mas itu standar bakso sosis nugget pabrikan itu rata-rata satu tahun itu normalnya satu tahun normalnya rata segitu selama dia dijaga di dalam kondisi freezer frozen itu setahun itu masih aman dan masih bagus rata-rata seperti itu standarnya sih rata-rata selama prosesnya tepat ya itu yang seringnya oke good good terima kasih mas terima kasih mas mas refill oke monggo yang lain sebelum mas ken menutup sesi pertama siang ini suka mas suka sudah nanti mohon minta tolong apa namanya kalau ada kontak-kontak supplier atau distributor mengenai yang frozen tipe apa aja karena kita lagi mau cari nih buat supplier buat best pricing lah ya 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 siap-siap nanti kita coba bantu ini kontak-kontak yang bersangkutan atau ada grusur-grusur besar disana supplier oke mas ken kita cukupkan siang ini teman-teman terserang ini kan sesi pertama kita memang kita tadi mas ken memang kita batasin dulu setelahnya biar lebih intens diskusi yang seperti ini bisa nyari sharing satu dengan yang lain dan tadi alhamdulillah banyak beberapa input ataupun beberapa ide dari teman-teman yang ikutan hari ini siapa tahu bisa jadi bisnis berikutnya ke depannya bisa menambah jalur informasi ke teman-teman yang ikutan hari ini nanti ini ada usul dari Pak Erkso tadi video yuk nanti Pak Ken bisa gak dibikin dengan grup ini sesi pertama ini siapa tahu bisa bertukar sesi bertukar informasi malah tadi ada yang mau nyari jadi reseller mau nyari distributor nyari tadi apa logistik ya kita coba tampung siapa tahu ini menambah jejaring kita kita kan gak tahu siapa tahu dapat dari ide satu dengan lain siapa tahu bisa sambil bantu jualan informasi yang lain itu sih terima kasih teman-teman mas Ken ada tambahan sebelum kita tutup oke terima kasih mengambil ide untuk bikin GBA boleh juga jadi nanti kita akan memperkuat jaringan ini jadi gak gak hanya berbicara sesi panjang jaringan Pak Mamang ini aja jadi saya apa-apa mampir ke depan ya karena seperti yang disampaikan Pak Mamang tadi ya ini bisnis ini cukup bagus ya cukup menjanjikan dan bisa memberikan hasil yang lumayan untuk beberapa bapak-bapak bapak-bapak kalian ibu-ibu yang ada di di seminar ini jadi untuk ide bikin GBA boleh ya terima kasih Pak Mamang dan Bapak-Ibu sekalian semoga apa yang kita pelajari ini bisa membuat manfaat bisa membuat manfaat untuk kita semua ya termasuk untuk Gisa sendiri akhir kata ini tadi ada sempat sebelum ada ya saya ada masukkan dari beberapa berman supaya ini dibikin direkam ya jadi ini sudah direkam sama team kita ya jadi mampir rencana kita upload di Youtube jadi yang tapi yang yang ketinggalan itu bisa lihat di Youtube kita akan share di grup WA yang mampir rencana kita buat gitu saja Pak Mamang agak lagi yang mau disampaikan sudah terima kasih saya pas sudah hajan asar ini terima kasih semua Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya mau berkenan untuk hadir di sore ini ini hanya sharing session aja saya tidak mengatas nama akan brand atau perusahaan apapun ini lebih ke sharing session buat teman-teman semoga bermanfaat dalam kondisi pandemi seperti ini tetap semangat tetap jaga kesehatan masing-masing semoga ini tadi sesi berikutnya kita bisa undang-undang lagi untuk yang kesempatan yang lainnya terima kasih terima kasih Mas Nanang bantuannya Mas Ken juga terima kasih semuanya Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa